Hai halus batukang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel lantai tukang pada video kali ini kita akan membuat pintu swing ya pintu swing ini nanti kusennya menggunakan kusen 3 in bahannya bahan pintu swing nanti ada detailnya ya bahannya ada detailnya sebelum kita lanjutkan saya mengimbau bagi sobat tukang semua yang baru menemukan channel lantai tukang ini untuk selalu tekan tombol subscribe tombol like dan tombol lonceng semoga video nanti bisa bermanfaat selamat menginap video ini jadi awal sampai akhir Oke sobat tukang ya ini ini ada bahan kusennya ya bahan kusen menggunakan kusen tiga in polos atau open back ini ada kode banyak juga sudah tercantum disini dan juga ini menggunakan apa stopper besar ya menggunakan stopper besar itu untuk stoppernya juga ada kodenya ya sobat tukang semua oke sobat tukang ya ini bahan kusennya ya kusen menggunakan kusen polos atau open back dengan ukuran plong ya 2 meter 9,5 cm dengan lebar 90 cm ya Nah jadi untuk pemotongan tingginya tetap ya kita tetap kita potong 2 meter 9,5 cm untuk ambangnya ambang kusennya kita potong kita kurangi 7,5 cm ya jadi potongannya sekitar 82,5 cm oke sobat tukang ya ini untuk gambar detail bahan pintu swingnya ya ini gambar untuk ambang bawah ya dan tutupnya serta tiang moher ya untuk tiang moher untuk pintunya dan selanjutnya ini ambang atas sebuah tukang ya ada kodenya juga dan juga tiang khusus engsel ya kita menggunakan bahannya menggunakan itu ya untuk pembuatan pintu ini jadi kita menggunakan tiang moher yang khusus engsel ambang atas dan ambang bawah oke sobat tukang ya kalau tadi mengenai bentuk dari gambar detail bahan pintunya untuk ini bentuk bentuk realnya ya bentuk real bahan pintu yang kita buat ya ada tiang moher tiang engsel ambang atas dan ambang bawah pintu swing jadi bahannya kita menggunakan ini oke sobat tukang ya kita akan mulai pembuatan daun pintunya ya untuk pembuatan daun pintu ini kita pemerlukan siku spigot ya untuk menyambung antara tiang engsel dengan ambang atas ambang bawah dengan tiang moher ya tiang moher itu posisinya di depannya yang nanti kita pasangi kunci untuk tiang engsel yang kita pasangi engsel jadi untuk membuat pintu ini kita memerlukan siku spigot ya siku spigot seperti ini pemasangannya kita menggunakan mal kita potong sedikit potongan ambang bawah dan ambang atas kita menggunakan potongan kecil tersebut selamat menikmati 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 Oke sobat tukang ya setelah proses pemasangan siku spigot ya sesuai dengan video tadi ya pasal pemasangnya seperti itu yang dibawah itu kita pasang 3 buah siku untuk ambang bawahnya untuk bagian ambang atas kita pasang 2 saja selanjutnya kita akan merakit daun pintu ini untuk ambang bawah dan ambang atas kita rakit dengan tiang engsel dan tiang moher selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kunci kita menggunakan kunci biasa ya kunci dengan seri 5123 untuk kuncinya dan handle nya kita menggunakan handle swing aluminium biasa sobat tukang ya itulah tadi proses pembuatan pintu swing aluminium dan kusen pintu kusen menggunakan 3 in dan untuk daun pintu menggunakan pintu swing semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi sobat tukang semua jangan lupa jangan lupa yang baru menonton channel anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati